Sampai jumpa di video selanjutnya. Menjadi ulama besar adalah impian saya di masa depan. Halo teman-teman, nama saya Mariam. Cita-cita saya ingin menjadi Ustazah. Mari wujudkan cita-cita para penghafal Al-Quran dengan bergabung bersama kami menjadi orang tua asuh. Di sana itu ketika dia bersama nenek itu sangat ditekan gitu. Ketika yang lainnya di sumur masih bermain, anak itu jarang gitu. Harus belajar, 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 dan belajar. Jadi mungkin harus berhenti gitu kan. Jadi yaudah menerima aja umminya gitu. Yaudah kalau emang ini terbaik, apa ya, sungguh-sungguh gitu dalam hafal Al-Quran gitu. Karena beliau juga ini tiga pudisnya mutkin. Jadi teman-teman, mumpung kalian ketika masih umur muda, pergunakan sebaik-baiknya gitu. Buat mencari ilmu, apalagi menjadi seorang penghafal Al-Quran gitu. Karena ketika kita niatnya salah, maka kedepannya juga itu, apa yang kita lakukan itu salah semua gitu. BBM Bincang Bareng Mapas Assalamualaikum sahabat Quran dari Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Kak Ul di podcast BBM Bincang Bareng Mapas. Masya Allah, Tabarakallah, kali ini BBM mengundang narasumber kita. Beliau berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat, yang sekarang menjadi santri di Maskal Hufat An-Nahal. Beliau ini bernama Mirna, jadi Kak Mirna ini. Yang sebentar lagi saya akan sapa. Kak Mirna ini perjuangannya dalam kehidupannya, Masya Allah, cukup membuat kita ternyuh, teman-teman. Jadi, Kak Mirna ini dari kecil sudah ditinggal oleh ayahnya. Kemudian ketika keinginan untuk menghafalkan Al-Quran dan masuk ke Maskal Hufat, itu juga mendapat pertentangan dari ibunya. Tapi, Kak Mirna ini, Masya Allah banget, teman-teman, karena di usia 18 tahun, beliau ini sudah diamanakan untuk menjadi musrifah. Dan santrinya itu adalah anak-anak SMA. Langsung aja kita sapa. Narasumber kita, yaitu Kak Mirna. Assalamualaikum, Kak Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sada. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Sada. Sangat merasih ya, teman-teman. Masya Allah. Dari awal, saya sebelum on camp, sudah sempat bincang-bincang dan senyum terus, teman-teman. Masya Allah. Keluar gue sehat, Kak? Alhamdulillah, ya lumayan. Sehat, Sada. Apa ada yang sakit, Kak? Atau ada yang... Alhamdulillah, nggak ada, Sada. Sehat semua, ya. Insya Allah, sehat. Asal dari Mamuju, benar ya? Nggak, Sada. Mamuju itu di Sulawesi Barat? Iya, Mamuju Utara sih. Karena kan, Mamuju itu kan kota, sedangkan Mamuju Utara ini jauh dari kota gitu. Jadi Kak Mirna ini yang di? Mamuju Utara. Mamuju Utaranya? Jarak ke Mamuju Utara itu lima jam. Hmm, Masya Allah. Berarti Mamuju itu kayak ibu kota? Iya, nampus. Dari Sulawesi Barat? Nampus. Lima jam untuk sampai ke rumahnya Kak Mirna, kalau dari ibu kota? Iya, betul. Biasanya apa, Kak, itu? Awalnya, pas pertama kali ke Mamuju Utara, itu menempuh dengan motor. Itu kurang lebih lima jam, maksudnya. Lima jam? Tapi jalannya bagus? Pegunuhan, maksudnya. Pegunuhan tanah dong? Iya, maksudnya banyak jurang gitu lah. Jurang. Masya Allah. Usia berapa, Kak Mirna? Saat ini masuk ke 19, Ustaz. Masya Allah. Sangat mudah sekali ya, teman-teman. 19 tahun sudah merantau dari Sulawesi Barat ke Jakarta. Ya, maksudnya. Ke Bintaro, Masya Allah. Kak Mirna, berapa saudara? Anak punya enam saudara, Ustaz. Dan anak termasuk anak terakhir, anak bungsu. Anak bungsu dari enam saudara. Lima-limanya sudah berkeluarga semua, Kak? Satu lagi belum. Yang pas di atas Kak Mirna? Bukan. Di atasnya lagi satu. Perempuan berapa, laki berapa? Perempuan lima, satu laki-laki. Satu laki-laki. Itu yang abang pertama? Bukan. Abang itu yang keempat. Keempat. Oke, Kak Mirna. Kalau pulang kamu nih, yang sekarang di Bintaro nih. Kalau pulang kampung ke Sulawesi Barat, itu ke rumah siapa? Ke rumah ibu atau ke rumah nenek? Atau ke? Ke rumah ibu. Ke rumah ibu. Selanjutnya kan udah meninggal. Dulu nenek tinggalnya di rumah ibu atau punya rumah sendiri? Punya rumah sendiri. Jadi sekarang rumahnya kosong. Jadi pulangnya ke rumah ibu. Ya, enak masalah. Ceritain Kak, gimana waktu Kak Mirna waktu SD ya sempat diasuh oleh berbeda-beda nih. Lantai sama ibu, kemudian sama nenek, kemudian pindah lagi diasuh sama kakak. awalnya gimana kok bisa bisa berpindah gitu. Jadi awalnya itu ibu nitip anak ke nenek, nggak tahu mungkin adalah san pribadi ya. Nggak boleh dijelasin mungkin ya. Kemudian nah nenek ini saudara ibu anak punya dua saudara. Ini ini umur berapa kak? Masih kayaknya sekitar lima tahun. Lima tahun itu udah diasuh sama nenek. Kemudian kan saudara ibu anak masih ada tinggal sama nenek. Jadi beliau juga yang ikut membantu mengasuh gitu. Di rumah itu. Dan di sana itu ketika dia sama nenek itu sangat ditekan gitu. Ketika yang lainnya di sumur gitu masih bermain. anak itu jarang gitu. Harus belajar-belajar belajar dan belajar. Jadi ketika nggak melakukan satu yang rutin itu mungkin diwarahin atau dipukul. Yang aktiflas yang rutin seperti apa maksudnya? Ketika ada maghrib itu harus belajar atau ngaji. Mungkin kan ketika kita ngantuk masih anak-anak kan? Ngantuk pengen tidur. Jadi nggak boleh harus belajar dulu atau ngaji gitu. Didikannya mau ngudah kelas ya dari kecil. Tapi waktu sebelum sama nenek tinggal sama ibu. Iya sempat. Dari awal lahir sampai di usia kelas 5 SD. Iya. 16. Itu bareng kakak-kakak semua yang berlima itu. Mereka juga ada yang ikut bapak. Ikut juga berdagang gitu. Jadi bapak kerjanya berdagang jadi jarang di rumah. Iya sempat. itu waktu kamera kecil. Iya tapi itu disitu udah nikah. Maksudnya? Ketika anak masih udah masih kecil masih kecil itu udah emang udah nikah. Bapak? Iya. Berarti udah ngasih sama ibu? Iya. Terus kakak-kakak ada yang ikut bapak? Iya ada. Mungkin ikut apa ikut juga berdagang jadinya menghasilkan penghasilan sendiri gitu. Udah punya penghasilan sendiri tapi belum nikah gitu. Berapa orang kakak yang ikut bapak waktu itu? Yang ikut bapak itu satu aja sih. Yang lainnya itu udah ada berkeluarga sendiri. Berarti kameranya di rumah sama siapa waktu di asus sama ibu? Ketika di rumah itu kan sempat ayah ayah nikah ibu nikah juga dan ibu nikah itu ketika anak udah kelas 6 SD. Jadi sama bapak yang pertama ibu kameranya bisa nih dari kameranya kecil sampai kelas 6 SD. Akhirnya ibu menikah lagi di kameranya usia sekitar kelas 6 SD. Setelah itu? Setelah itu kan kelas 1 sampai kelas 5 SD itu dididik oleh nenek kelas 5 sampai 6 kelas 6 SD itu dididik sama kakak lagi diambil gitu kan kemudian setelah itu diambil lagi sama ibu gitu jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD sama nenek yang pola asuhnya cukup tegas ya harus disiplin dan belajar terus gitu dan dituntun untuk selalu ranking iya selalu ranking 1 gitu kalau nengar ranking 1 ya mungkin dimarahi gitu nenek memang begitu ya didikahnya ya mungkin karena anaknya juga kan guru jadi harus banget gitu ibu guru bukan saudaranya bibi ya paman oh paman paman guru jadi harus seperti itu gitu ya harapannya nenek itu kamera harus seperti itu juga gitu dan awal masuk SD itu kan ketika masuk SD itu kita diantar sama orang tua atau ditemani sampainya setelah pelajaran gitu kan nah anak itu cuma diantar sama saudara ibu anak bibi nah tapi bibi ini masih sekolah sekolah SMA juga jadi ketika anak dua diantar sekedar antar sampai depan sekolah terus tinggal gitu anak kan masih gak tahu itu gimana sih itu kelas berapa waktu itu masih awal masuk kelas 1 SD belum tahu apa-apa harus ngapain gitu sedangkan kalau anak-anak lain kan ditugas dituntut gitu terus sana udah ikut-ikut aja terus dan perakhirnya yaudah jalanin aja gitu bisa bisa sendiri gitu mandiri gitu kan rasanya udah diajar mandiri dari kecil ya dari kelas 1 sampai kelas 5 saat di pas Allah nenek kita kan dituntut untuk harus juara 1 dan harus belajar gitu dan itu memang membuahkan hasil iya membuahkan juara 1 terus itu itu pas SD setelah itu gak apa ya susah lagi gitu kan karena mungkin setelah dari yang awalnya ketat kemudian bebas jadi kurang dalam belajar gitu kurang disiplin amat jadi dari kelas kelas 5 SD kelas 6 SD itu diurus sama kakak iya diurus sama kakak kakak yang nomor berapa nih yang ketiga sudah kakak yang nomor tiga udah berkeluarga ya udah juga itu baru keberkeluarga terus diambil gitu anak oh jadi kakak menikah langsung diajak kamera tinggal sama mereka buat bantu juga kan beliau jadi itu alasan kenapa gak lagi sama nenek waktu itu iya jadinya agak canggung juga kan ke rumah nenek karena udah apa kan udah dididik nih terus anak tinggal gitu kan jadi gak enak lagi terus pas anak kelas 6 SD itu udah kan ketika setiap ke sekolah SD itu melewati rumah nenek deket banget sama SD nya jadi ketika pulang itu anak liat rumahnya tapi gak sih gak gitu karena kayak apa ya malu kayaknya malu canggung karena udah kayak berdosa banget gitu kan tapi nenek pada saat itu sendirian berarti tinggal di rumah itu ada anaknya sih sama anaknya paman ya iya paman sama bubi terus pas kelas 6 SD pengumuan ranking kan terakhir ya disitu awalnya nenek udah sakit sakitan terus pas anak udah pendebang rapor dan alhamdulillah udah pengumuan kan ternyata ranking 1 dan itu pas liat teman nenek agak ada rasa aneh gitu kayak kenapa ya kayak ada apa ya hatinya itu kayak gak nyaman gitu setelah sampai di rumah pada zuhur itu udah ada penyampaian dari keluarga dari sana nenek udah tiada gitu itu pas pengumuan peluasan SD ya udah udah selesai SD gitu jadi sakit dan sebelumnya itu nenek cariin anak gitu dan anak gak kesana gitu ya Allah kenyataan kan nenek tau kalau nenek nyariin dicertain sama saudara gitu oh gak disampain waktu nenek sebelum meninggal kan nenek sempet nyariin kandernak itu ada yang nyampe gak kalau nenek nyariin itu ditanyainya pas itu waktu tiada gitu gak disampain kandernak tapi sempet ngeliat nenek yang terakhir kali enggak juga saudara kenapa? karena kan beda rumah kan saudara terus jarang juga singa mampir buat jengup nenek itu karena ada satu alasan lah saudara berarti waktu selama nenek sakit Kalina tau sebetulnya? iya tau tapi gak pernah jengup enggak sampai nenek gak ada kameranya gak datang? enggak salah sampai dikuburin? anak datang sih pas udah udah mau dikebumikan udah mau dikebumikan berarti gak sempet ngeliat untuk wajah yang terakhir kali? iya bener enggak salah enggak tahu atau memang enggak mau? enggak mau nyini mau saudara tapi yang penyampain sakitnya itu juga ketika sebelum umuman ini rengking jadinya kayak mendadak gitu karena awalnya cuman kayak sakit-sakit biasa kayak gimana ya mungkin udah hal biasa kan sakit tapi tapi karena ini dengarnya langsung kayak bilang tiada itu kayak ya Allah kok sejifat ini belum bilang terima kasih gitu jadinya kayak gak ada rasa terima kasihannya sama nene nyesel gak? nyesel sih kenapa gak ngejenguk gitu waktu dia gak sakit mungkin juga karena ada alasannya dari anak karena ya itu tadi karena anak tinggal di rumah kakak jadi adalah suatu masalah karena anak selalu ke rumah nenek jadinya kayak ada masalah jadi setelah itu anak udah yaudah deh anak gak usah kesana lagi gitu jadi itu yang bikin kak Mirna gak ke rumah nenek padahal ya sebenernya pengen gitu ya pengen bantu-bantu gitu kan setiap habis sekolah bantu cuci piring mungkin ya gitu tapi ini gak lagi karena sempat ada masalah sama kakak terus setahun sama kakak kemudian lulus SD masuk ke SMP ini udah daftar nih SMP sudah pengen masuk SMP karena melihat SMP apalagi dari negeri itu banyak kegiatan gitu aktif jadi pengen banget gitu kan masuk SMP tapi kaderullah ibu pengennya anda tuh sama ibu gitu gak sekolah sekolah disekolahin di tempat ibu gitu oh tempatnya gak jauh 15 menit 15 menit sampai berarti akhirnya gak jadi masuk SMP masuk ke ke MTS MTS tapi gak mondok kenapa? gak mondok oh gak mondok cuma sekolah biasa gitu ya seperti umum nah beranjak ke SMA SMA juga Alia atau SMK atau SMA nah abis dari SMP itu kan pengen mondok kan pengen mondok pengen raksin mondok itu gimana sih jadi anak berusaha mencari tempat mencari tempat yang biayanya tuh mudah dijangkau gitu dan pada akhirnya ketika anak berada di tempat suatu tempat guru anak datang ada guru anak kan berpapasan dengan beliau beliau bilang Mirna kamu lanjut gimana gitu ini gak tau juga Ustadz gitu gimana kalau kamu di pesantaran petafis ini aja gitu emang kenapa Ustadz kamu kan termasuk kategori yang cepat ngapal nih boleh tuh direkomendasi terus biayanya juga gak terlalu mahal gitu itu yang ngerekomendasiin siapa? Ustadz guru ngaji oh guru ngaji waktu SMP waktu SD sebenarnya masih komunikasi sama SMP gitu ya kita pun agak canggung sih karena udah lama gak sapa gitu jadi direkomendasikan kesana terus anak tanya ibu anak awalnya juga gak di apa gak di zinin karena jauh juga jauh terus emang kamu punya biaya gitu kan buat kesana jadi ketika ditanya sama saudara itu langsung dimarahin karena kok kamu mau sih pergi jauh emang kamu punya biaya gitu kan jadi padahal posisinya masih berusaha SMP yang belum punya pekerja emang ada gitu ya nah maksudnya terus dari situ udah anak tuh marah kan maksudnya ngambak gitu kan sama orang tua pengen banget maksudnya diamin aja gitu sangat seder terus gak lama kemudian guru anak udah ambil formulir nih di pesantren yang ini yang mondok terus anak tanya deh ibu anak masa si ibu gak mau gitu kan pengen banget mondok gitu SMA tuh mondok terus mungkin berapa hari ya itu dan kalau itu anak kasih berpikir karena pendaftarnya kan udah terbuka terus ambil juga kan gak enak sama guru anak udah capek-capek ambil permulir terus Masya Allah gitu udah biarkan tawarannya terus udah diizinin tapi mungkin kalau masalah biaya mungkin kurang ya sudah jadi Alhamdulillah guru anak ada membayarin anak juga gitu Masya Allah terus antar juga anak ke sana jadi kayak berterima kasih banget sama beliau gitu Masya Allah Masya Allah berarti terus respon ibu gimana waktu tau oh yang bayaran gue ngajik gue udah bersyukur banget gitu karena kan lagi masa krisis ini kan waktu itu masih habis covid gitu jadi ibu sebenarnya izinin cuman karena tergendal biaya itu yang bikin berat terus jauh juga karena jauh pengennya deket-deket aja terus kenapa pengen deket karena mungkin pengen bantu ibu jualan gitu kan berarti ngalong maksudnya mondoknya yang pulang pergi gak bisa yang mukim gitu kan iya kalau gak deket gak mau kan pengennya harus mondok banget maksudnya mondok akhirnya ketika tau dibayarin nih sama guru ngajinya kamirna langsung diizinin sama ibu iya itu pun awalnya kan dibayarinya itu pas sampai disana jadinya ya Allah jadi anak gak keluarin uan gitu kan alhamdulillah gitu terus kan disana itu pas anak mas itu masih ini masih ujian tahbis saking pengennya banget gitu mondok anak awalnya datangnya itu awalan banget masih ujian pada santrinya gitu terus disana itu emang programnya itu mengikuti Gontor jadi pelajarannya itu dari KMI Gontor gitu iya jadi kurikulumnya gitu kurikulumnya mengikuti Gontor insya Allah berarti ketat banget dong iya ketat banget sampai lulus enggak sudah karena karena covid kan terus disuruh pulang tapi masih di daerah memuju juga kan enggak itu dari rumah kesan itu dua hari sampenya di pondok itu iya lalu banget sih akhirnya satu tahun atau berapa lama satu tahun karena langsung covid akhirnya dipulangkan setelah itu setelah selesai nih covidnya udah boleh offline lagi itu balik ke pondok yang sebelumnya atau pindah ibu nyaranin pindah gitu karena kenapa ibu nyaranin pindah karena beliau bilang ibu enggak bisa jangkau gitu kan kejauhan kalau menjemuk enggak bisa jemuk kan terus akhirnya Anda di cari indah pondok pondok daerah dekat-dekat Kandari Mamuju gitu dan pada akhirnya ketemu itu berada di Mamuju Tengah lumayan dekat juga sejarah rumah terus setelah dari survei kesana yaudah pengen aja disitu maksudnya yaudah terima aja disini jalanin aja nanti gimana sih kedepannya yang penting mondok disitu pengennya kendaraan memang mondok memang dari dulu pengen mondok sebetulnya ya iya pengen mondok apa yang bikin Kamina pengen banget mondok karena pas MTS itu kan belajar agama tapi enggak terlalu enggak terlalu dalamnya gitu kan jadi pengen itu pengen belajar yang semuanya itu kayak kitab-kitab gitu kan jadi mungkin jikainnya lebih baik pondok santra yang emang mondok full gitu Alhamdulillah Akhirnya berarti ke pondok yang baru nih kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA selesai disitu dan disitu tuh rasanya tuh beda banget karena yang awalnya kita disiplin ketat dari awal bangun tidur tuh ke WC lari-lari terus ke masjid lari-lari karena takut keamanannya gitu telat menghukum terus wajib berbahasa arah-bahasa Inggris pas 3 bulan setelah masuk sentri baru jadi 3 bulan pertama kayak dibekali dulu kemudian 3 bulan setelahnya wajib wajib berarti jago nih bahasa arah-bahasa Inggris sekarang udah enggak terlalu terus yang sebelumnya ketat nih akhirnya pindah ke pondok yang kedua nah itu rasanya berbeda jauh banget gitu yang awalnya kita belajar bahasa Arab itu udah ingin apa ya masih dasar nih masih dasar terus di pondok kedua ini belajar dasar lagi gitu jadi kayak enggak ada enggak ada perubahan gitu enggak ada perubahan gitu ya perkembangan gitu terus di pondok kedua ini emang sih ada tahfiz tapi kan lebih pendidikannya itu lebih keumum gitu mengkuti SMA gitu karena kan ada pelajaran IPA apalagi disana jurusan IPA juga gitu oh kak kamera IPA berarti jurusan IPA berarti sepertinya tahfiz iya ada tahfiznya tapi ada pelajaran-pelajaran umumnya gitu enggak yang fokus kitab iya terus gimana ceritanya bisa jadi musyriva di 18 tahun tapi bisa SMA kan iya langsung nah kan di pondok ala ini yang kedua ini kurang kan kalau di dalam musyriva sih enggak ada kayaknya cuman pimpinan terus guru-guru yang mengajar kayak seperti umum gitu kemudian pimpinan ini kan kayak keliatannya beliau semua yang ngurusin santri gitu enggak ada yang dibawahannya gitu pada akhirnya anak ditunjuk gitu mir nanti kalau ada pesantren dari sini nanti kamu jadi musyriva ya gitu panggilnya kan Umi Umi kepada ibu ini pimpinan pesantren oh iya kirain kamera nih panggil Umi enggak nah habis itu aduh gimana ya Umi anak juga pengen menghafal gitu kan anak udah dapat tempat nih nah itu enggak apa-apa tunggu aja pengemumannya sampai sambil kamu jadi musyriva gitu oh itu jadi posisinya udah lusus SMA kamera diminta untuk jadi musyriva di pondok iya pondok kedua ini tapi posisinya udah daftar? udah daftar ini kemaskan oh udah daftar di maskan jadi emang lusus SMA pengen langsung kemaskan gitu memang iya pengen tau kemaskan dari mana? dari akun Uma dan youtube-youtubnya juga kan sering sering ngeliat postingan Uma iya itu dari bulan eh dari tahun 2021 2021 udah stalking iya pengen cari-cari tahu gitu kan nah tanda 22 itu masih ujian ujian SMA terus penuternya buka gitu ya Allah ini gimana ya daftar atau enggak sih takutnya gak disinin gitu kan karena pasti belum selesai iya belum selesai ujian takutnya belum selesai SMA-nya masih ujian tapi maafas udah pembukaan nih iya udah gitu pengen cepat dapet daftar gitu kan nah akhirnya ketika udah daftar nih disuruh juga jadi musyripa gitu sambil menunggu kata beliau yaudah jadi musyripa aja dulu bantu terma setoran gitu kan terus ketika ada guru yang gak masuk pelajaran gantiin gitu jadi agak apa ya agak kaget sih awalnya karena kan belum merasain gitu kan awalnya musyripa belum merasa merasa mumpuni waktu itu tapi diterima dimas kan jadi musyripa aja ini gak terima iya terima tapi ketika kita apa ya mengajar ANASMA itu karena ANASMA umurnya masih kayak seangkatan mereka nih berarti waktu itu 18 tahun ya iya jadi kayak sama gitu kayak mereka seumuran ya jadi kayak ketika sama ANASMA itu kayak merasa teman gitu kan jadi susah ribet gitu kan kecuali anak SMPnya kan ANASMA itu yaudah pasti nurut kan karena lebih apa mereka SMP ANASMA gitu samat SMA tapi SMA-nya ini emang apa ya susah gitu kan susahnya gimana tuh susah ketika ditegur gitu kan karena ANASMA juga gak enakan karena ANASMA baru selesai agak bandal iya agak bandal gitu oke berarti jadi musrifah itu mukim disitu ada ada serama konsumus musrifah gitu iya ada jadi menerimain serang anak-anak iya termasuk orang berapa lama kayak gitu dari bulan Juni Juli Agustus September 3 bulan ya 4 bulan iya sekitar itu iya hampir 4 bulan lah gimana tuh ceritanya waktu Kak Mirna diminta tuh jadi musrifah itu awalnya gimana ceritanya jadi awalnya itu kan udah daftar nih mas kan awal Mei awal Mei terus Umi Ana itu Umi pimpinan pesantren bilang Mir nanti lanjut dimana gitu terus Ana bilang Ana pengennya ngapel Quran Umi ya Umi panggilnya Umi kemudian laftar dimana ini pesantrenya Masada Oki namanya namanya Maskar Al-Hufaz gitu kan kemudian udah ada pengumuman belum belum Umi yaudah kalau gitu sambil menunggu jadi musyrib aja disini awalnya kan agak apa ya agak gak nerima gitu kan karena pengen abis sekolah itu kan pengen dulu refreshing gitu kan istirahat dulu nikmatin gak jadi siswa gitu gak jadi siswa gitu dan pada akhirnya habis lebaran itu langsung masuk gitu gitu jadi lulus SMA langsung dimintain untuk jadi musyribah kalau terus anak gue pengumuman dari mafas iya nah terus udah ada kan pengumuman mas kan ke gelombang satu nah dan Alhamdulillah udah lolos gitu kan lolos tahap satunya tahap satu berkas berarti iya berkas doang nah lanjut lagi tahap kedua itu bulan Juli kayaknya ya bulan Juli itu kemudian gak lolos ya mungkin belum ya belum saatnya gak lolosnya pasti bagian wawancara iya wawancaranya mungkin kurang kayaknya di bagian mana kemarin merasanya di bagian yang mana ini kurang itu apa ya ngajinya mungkin apalagi gerogi ya gitu kan pasaman usada gitu di wawancara terus suruh ngapal itu kan yang sampai sekarang juga masih terapin mafaskan gitu kan daftarannya menghafal satu halaman maksimal 10 menit gitu iya iya mau karena mau dilihat iya bisa gak kita dengan 10 menit menghafal satu halaman sejauh apa dan sekuat apa gitu ya cepetnya ngapal gitu terus buka lagi kan batam batam yang buka nih anak cari ini gak lagi ya gelombang 2 ya Allah terus ada nih buka batam oh yaudah deh coba-coba daftar gitu kayaknya batam bagus deh gitu terus ada daftar lah tapi gak formal seformal kayak gelombang 1 dia kayak cuman ngechat terus asal gitu kan bedata gitu nah nanti penguannya gitu habis itu di apa ya di tes lah wawancar lagi sama usada darbatam mungkin karena ini udah masukin berkas ke pusat iya jadi yang di cabang gak perlu lagi berkas hanya perlu wawancaranya wawancaranya dan akhirnya di tes kemudian penguannya lagi dan ke lelol gak lolos lagi sada gak lolos lagi berarti 2 kali gak lolos yang pertama daftar di cabang dimana yang bintaro oh yang pusat gak keterima akhirnya pilih batam pilih batam gak keterima juga nah kemudian lagu ses nih buka kelembar 2 oke daftar lagi deh coba-coba gitu kan dan alhamdulillah tahap 1 lo lolos oke tapi ini daftar yang dimana nih bintaro lagi oh yang ketiga iya oh perjuangan ya teman-teman masya Allah kemudian keren sih gak menyerah iya terus pas gelombang 1 kan alhamdulillah lolos sada tapi tapi tahap padanya gak lolos lagi oh gitu masih terkendal di bacaan gak tau sih sada anu juga gak tau mungkin tadi bukan resginya ya terus akhirnya akhir bulan Agustus nih udah nyerah nih yaudah deh mungkin inilah jalan Allah gitu mungkin pengennya dulu jadi masjid fa dulu gitu kan mempersiapkan gitu kemudian tiba-tiba akhir bulan Agustus kan udah pendaftaran juga semua pendokan udah tertutup semua nih tinggal emas kan karena yang ditunggu ternyata gak lolos juga akhirnya akhir bulan Agustus ada masuk pesan dari admin PSB MAPAS dan Alhamdulillah beliau ingin telpon gitu kan udah dijelasin gitu Assalamualaikum Tim Birna mau gak jadi santri cadangan di BSD Nahal gitu waktu itu cadangan iya waktu itu cadangan katanya terus anak gak tau kan BSD terus anak gini usada BSD itu apa sada gitu kan apakah nama makanan iya ada pikirnya gak nanya kalau nama daerah gitu kan terus BSD BSD itu organisasinya usada terus bukan itu sama seperti program maskan di pusat tapi ngapal juga usada iya ngapal boleh deh usada boleh gitu yaudah apakah siap waktu Mirna menanggung semua resikonya gitu kan siap nanti berangkat tanggal 27 ya ya tanggal 27 kemudian terus saya bilang ya insyaallah siapus ada ditempatkan di BSD Nahal gitu oh yaudah tolong disiapkan disiapkan berkas-berkasnya gitu yaudah setelah itu udah itu kayak udah nangis kan ya Allah ternyata ini jawabannya gitu kan ngambarin ibu gak waktu itu belum udah lolos saya ngambarin ibu belum besoknya baru ngambarin oh gitu tapi gak langsung cerita enggak tahan gak gak cerita ke ibu dengan berita segembira itu iya enggak karena kan emang awal juga gak terlalu diizinkan takut gitu kan keluar dari apa keluar ke pulau jawa gitu sendiri ibu masih khawatir gitu ya iya masih khawatir jadi sehari setelah pengumuman baru ngasal ibu itu pun gak langsung ke ibu karena kan ibu ini apa gak punya hape juga jadinya langsung ke kakak aja terus awalnya itu bilang emang kamu berani kesana sendiri gitu ya Allah ini udah senang gini terus dibilang kayak masih aja kayak gak diizinkan gitu kan ibu memang gak diizinkan karena apa karena jauh karena jauh khawatir gitu perempuan musuh sendiri gitu kan terus udah dibilang sama kakak emang kamu ada biaya tapi kamu kesana sama siapa jadi banyak pertentangan dari keluarga gitu ya jadi kita juga susah nguatin diri sendirinya waktu itu nguatin diri sendirinya kayak mana ya udah bilang eh pasti bisa deh ini gak boleh nyerah dah harus bisa ini harus bisa masa sih kesempatan kayak gini disia-siain gitu harus diperjuangin dulu gitu ya jadinya udah minta perempuan satu jam lagi nanti ujuk ibu dengan berbagai cara iya anak bilang udah gampang nanti insya Allah bisa kok sendiri gitu kesana sendiri balik bisa gak ya iya balik pertama kali gitu kan terus abis itu udah tanya sama keluarga dari pesan Ren bilang anak lolos ummi jadi anak berangkatnya itu september akhir bulan september jadi mungkin harus berhenti gitu kan jadi yaudah menerima aja umminya gitu yaudah kalau emang ini terbaik apa ya sungguh-sungguh gitu dalam hafal quran gitu karena beliau juga ini tiga putusnya mutkin jadi inspirasinya itu dari beliau juga sih terus udah disini pulang lagi buat siapin berkas-berkasnya dan anak kan bikin katitnya bulan juni sudah dan sampai bulan september itu gak jadi-jadi nah anak itu udah mau berangkat kesini kan tapi ktp belum jadi iya jadi susahnya lagi karena kan di pesawat harus check-innya itu ada ktp ujian lagi iya ujian lagi terus gimana itu memperjuangkan awalnya itu kan bilang intah izin ke kecapnya gitu kepala cabang aduh panas udah gimana ya anak belum selesai bikin ktp ktp-nya belum menjadi nah sedangkan dari tim PSB Maafas ini minta fotokopi ktp gitu anak bilang apa nusat gak ada gitu yaudah kartu keluarga aja yaudah udah kan udah selesai itu masalah yang masalah psb-nya tapi ketika kesini kan susah lagi karena gak ada ktp ya untuk pesawat agak susah ya jadinya pas memilih antara bandara yang di Makassar dengan di Sol Setengah Hasanuddin agak ribet karena kalau ke Hasanuddin itu perjalanan itu dua hari dua hari sambur sampai di bandara gitu dan itu butuh penginapan butuh waktu selama perjalanan sedangkan ke Sol Setengah itu Alhamdulillah lumayan lah dari jam tujuh berangkat sampainya Asar gitu jadi Ani tuh sebenarnya pilih pesawat yang tiket pesawatnya yang berangkat malam gitu tapi sampai pagi kelarullah ini apa ya kata kakak Anang gak ada waktu itu jadinya besok paginya lagi baru ada tiket pesawat yang waktu itu perjuangan dari izin orang tua pemberkasan ktp yang belum jadi sampai sekarang pesawat terus kan naik pesawatnya itu kan sendiri terus perginya juga ke bandara sendiri jadi kayaknya anak harus bermalam gitu kan karena pagi-pagi banget gitu akhirnya teman kak Anang ini ada punya teman kan kekuliahan di Palu jadi ngakosnya juga kan di Palu jadi katanya yaudah bermalam menginap aja disana gitu yaudah menginap lah ya gimana sih canggung gitu kan ngumpung apa ya teman kakak Anang gitu kemudian besok paginya dia antarlah sama kakak Anang teman kakak Anang gitu tapi ya gimana sih pergi sendiri juga gitu baru pertama pertama kali sendiri jauh langsung jauh gitu kan akhirnya sampai di mafas berarti memang beri-beri sendiri iya sendiri itu gak tau awalnya kan kirain ketika check-in itu kan bisa ditemankan sama apa ya sepupu gitu ternyata gak boleh harus sendiri masuk yaudah Ana bilang tunggu disini ya nanti Ana turun kira ini bisa turun turun ke ini kan kita ada jarang tunggu terus mau turun iya gak bisa iya gitu udah sampai ke atas Ana bilang gini ya Allah ternyata gak bisa turun gimana ini Ana belum pamit gitu boleh tunggu di bawah kayaknya nih terus Ana cahit pulang aja soalnya gak bisa turun lagi terus Ana kan sendiri-sendiri kan masuk check-innya terus pas ditanyang KTP Ana bilang belum jadi gimana ya yaudah kakaknya aja Alhamdulillah bisa gitu udah sendiri itu kan jurun tunggu sampai akhirnya udah berangkat ke sini sampai di sini terlalu nyangka gak hari ini hari ini kak Mirna udah selesai hafalannya ya Alhamdulillah gitu ada di mafas gitu ya mafas Masya Allah ya Masya Allah kan sih kayak gak nyangka gitu bisa sejauh ini setelah tiga kali daftar ya tiga kali atau dua kali tiga kali tiga kali daftar gak keterima keempat kalinya akhirnya itu pun dengan cara lain gitu kan padahal untuk ngejaga niat itu agak susah kan kalau udah sekali gagal mau coba lagi itu kadang udahlah mungkin bukan jalan aja tapi tetap terus tetap terus aja gitu gimana perasanya udah dimafas nih sekarang kayak gimana ya bahagia banget karena pengen karena yang di desa itu kan pendidikannya kurang gitu sedangkan di luar itu banyak pengetahui yang gak diketahui gitu apalagi kurang kayak dalam agama itu kurang gitu masih kurang ya ujian terbenet kak kami nak untuk ngafal ujiannya itu apa ya kalau masalah ujian mungkin karena mungkin jarang dapat kabar dari keluarga gitu kan tapi setiap setiap selesai nelfon kan enggak anak enggak ini apa enggak setiap pekan maksudnya emang sih kita disini di boleh hingga setiap pekan tapi anak enggak enggak harus setiap pekan nelfon gitu kenapa kan ada ada ibu ada lima kakak yang harus dihubungi tapi ini sibuk maksudnya enggak keangkat-keangkat gitu coba SMS setiap dulu aku megang handphone entar jam segini sampai jam segini kan saya udah satu jam ya jadi oh iya wita ya jadi susah enggak sesuai waktunya ya itu pun ketika pengen android itu enggak vece jarang vece gitu sama orang tua emang enggak enggak rindu iya orang rindu sih rindu sih ya orang siapa sih enggak rindu dengan orang tua yang jauh gitu kan tapi karena udah terbiasa jadi ya udah kapan-kapan aja gitu kan lain kali iya mumpung ibu masih ada mumpung kakak masih ada masih lengkap padang hal-hal kayak gitu yang kadang itu sepele makanya kita udah lah tapi kita enggak tahu umur entah siapa yang pulang duluan orang kita atau orang tua kita gitu kan makanya selama ada kesempatan pengguna in kita enggak tahu kapan terakhir akan menjadi saat terakhir ngeliat wajah ibu ngedenger suara ibu kan kita enggak pernah tahu gitu emang enggak terbiasa dari du enggak karena kan emang awalnya kan enggak terlalu akrabkan sama keluarga gitu jadinya kayak terus akrabnya sama siapa iya akrabnya akrab-akrab kayak enggak terlalu apa ya kayak curhat-curhat itu enggak gitu enggak terbuka enggak terbuka orangnya masih gengsian gitu ya masih gengsian apalagi ketika sama ibu itu karena gengsi gitu enggak tahu ya ya Allah awalnya itu apalagi ketika minta maaf itu kan emang butuh ada dorongan kayak Mir kamu harus minta maaf gitu kan kamu itu ini tuh lebaran kalau lebaran gitu kan lebaran masih mikir iya sedang si itu iya sudah saking mungkin jauhnya dari orang tua gitu ya jadi ketika lebaran itu minta maaf ya iya harus minta maaf udah minta maaf yaudah minta maaf aja kayak salim gitu udah gitu kan biasanya orang kayak minta maaf ya ibu gitu-gitu Ana enggak orangnya gengsian jadi memang sebagi sekali nelfon pun jarang apalagi video call gitu ya itu pun tanya kabar itu termasuk ujian enggak sih menurut kami ujian menurut Ana pengen enggak Allah perbaiki hubungan itu gitu maksudnya lebih cair lebih pengen pengen makasih pastinya untuk menjelaskan dari Ana itu supaya Ana itu enggak terlalu apa ya kadang kayak bicara enggak enak sama ibu gitu Ana pilihnya yaudah menurut aja gitu supaya wasilah gitu kan nanti iya betul ya mudah-mudahan ya menjadi wasilah ngapal Quran jadi hubungannya bisa lebih baik lebih cair lebih akrab gitu ya sebenarnya pengen kan pengen coba mulai dulu karena itu ketika nelfonnya sudah terus gini ibu bagaimana kembali sana Ana itu enggak nanya awal Ana enggak nanya awal karena harus sakit iya sebenarnya jangan coba ya mungkin setiap kita punya masa lalu masing-masing ya yang bikin kita sekarang seperti ini ke orang tua gitu tapi ketika kita menyadari ini hal yang keliru nih kita harus perbaikin cepat-cepat perbaikin gitu sebelum menyesal karena itu tadi usia kita enggak tahu orang tua kita ibu kita sampai kapan coba dirubah kalau dulunya selesai ada penyesalan ya ada penyesalan pengen kayak kesana itu pengen langsung aja gitu bertemu langsung gitu kan minta maaf gitu tapi ya gimana yang udah serulah udah disini semoga ada kesempatan ya iya masyarakat masya Allah banyak ya keberkahan-keberkahan yang kak yang kak Myrna rasain selama dimafas keberkahan Al-Quran ya Alhamdulillah kalau dileng keberkahan pasti banyak lah sebagai maaf Al-Quran ya terutamanya ketika dalam masalah biaya gitu kan Alhamdulillah dilencarkan gitu maksudnya enggak terlalu kayak enggak ada nih maksudnya harus gini-gini enggak kan kayak langsung udah nanti desahin gitu ada gitu Alhamdulillah Alhamdulillah gitu rencana ke depan ngapain Kamerna? pengennya kan abis ini pengen masuk ke lugu kan amin amin tapi kita ngabdnya nambah satu pasan enggak apa tapi untuk ilmu insya Allah enggak ada inisiasi iya pengennya sih ini belajar ketahrim penuh banget amin oh katanya emang ke SMA ya belajar sempet belajar besar belajar gue basah jago pidato bahasa Arab ini sekarang kalau lanjut lugu karena ada punya basic kan jadi tinggal melanjutin aja gitu amin amin oke Kak Mirna terakhir pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton BBME silahkan jadi teman-teman mumpung 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 kalian ketika masih umur muda pergunakan sebaik-baiknya gitu buat mencari ilmu apalagi menjadi seorang penghafal Quran gitu karena ketika kita niatnya salah maka kedepannya juga itu apa yang kita lakukan itu salah semua gitu itu tergantung dari niat kita dari awal gitu kemudian untuk masalah berwakti kita kepada orang tua itu pergunakanlah waktu sebaik-baiknya bersama orang tua gitu mumpung masih ada gitu jangan sampai ketika hal yang membuat kita bahagia itu Allah ambil maka penyesalan yang ada gitu jadi dari dari umur yang muda pergunakan sebaik-baiknya yang sampai menyesal di akhir Masya Allah jadi kadang-kadang kita melihat orang-orang yang udah usianya lebih dari kita semangat belajar semangat menghafal Quran kayak ibu ibu Yunifah semangat menghafal Quran usia beliau sekarang gitu merasa tertampar banget untuk kita yang masih muda gitu ya kenapa gak lebih semangat gitu ya jadi kalau misalnya muda perbaiki hubungan kita kepada Allah dan perbanyak ilmu agar kelepasannya juga lebih baik gitu kan betul karena muda itu masih menggelora menggebu-gebu semangatnya dan ketika mempelajari sesuatu ilmu itu cepat nangkepnya kalau masih muda ya iya betul ada pesan-pesan mungkin mau sampaikan ke keluarga yang lagi di mamuju atau guru-guru atau siapapun ucapkan terima kasih semuanya kepada keluarga mungkin Ana mengucapkan baik terima kasih udah membantu Ana untuk bisa seperti sekarang ini gitu kemudian terutamanya kepada Ibu terus minta maaf karena mungkin kegensian Ana kepada Ibu itu terlalu keterlaluan gitu jadi sebagai rumuhan maaf itu Ana ingin jadi penghafal Quran agar wasilah nanti di akhirat agar bisa memahami orang tua kemudian mengangkat derajatnya gitu terima kasih Kak Birna udah bersama kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua mendapat pelajaran ya teman-teman selagi orang tua yang masih ada masih ada yang mengangkat telepon kita masih ada suara Ibu di telepon maka pergunakan kesempatan dengan baik jangan sampai akan datang suatu masa ketika kita ketika kita telepon bukan lagi suara Ibu yang kita dengar tapi suara kakak kita mewakil dari Ibu kita yang mungkin sudah gak ada gitu ya jangan sampai itu terjadi gitu terima kasih Kak Mirna sudah memberi banyak pelajaran kepada saya dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan BBM makasih banyak ya Kak ya terima kasih ya teman-teman yang masih menyaksikan sampai akhir mudah-mudahan Allah memberikan kita banyak kebaikan dalam hidup mudah-mudahan Allah mempermudah kita dalam menjalankan amal ibadah menjalankan syariat dan menjalankan segala apa yang diperintahkan semoga Allah mudahkan gitu terima kasih teman-teman sampai jumpa di podcast selanjutnya Assalamualaikum BBM Binjam Bareng Mapas selamat menikmati selamat menikmati